Halo, co-friend. Wah, kita ada soal nih. Perhatikan gambar berikut. Banyak sisi bangun tersebut ada. Jadi, pada soal ini kita diminta untuk menentukan banyak sisi pada bangun gabungan ini. Nah, sisi adalah bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Nah, untuk memudahkan, kita akan beri nama bangun ruang gabungan ini dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, sesuai dengan definisi ini, untuk menentukan sisi, berarti sisi itu adalah yang seperti ada di depan. A, B, F, E. Kemudian dibagi sisi kanan, B, C, I, H, G, F. Seperti itu. Kita akan daftarkan satu-satu. Yang pertama, sisi A, B, D, D yang berada di bagian bawah, sisi B, C, I, H, G, F. Ini di bagian sisi kanan. Kemudian, sisi C, D, L, K, J, I di bagian belakang. Kemudian, sisi A, D, L, E di bagian sisi kiri. Sisi E, F, G, M, K, L di bagian atas, E, F, G, M, K, L. Kemudian, sisi A, B, F, E. A, B, F, E di bagian depan. Kemudian, sisi M, G, H, N. M, G, H, N di bagian depan pada bangun ruang gabungan ini. Kemudian, sisi M, K, J, N. M, K, J, N di bagian sisi kiri di atas. Kemudian, sisi N, H, I, J di bagian paling atas sisinya. Berarti, ini jumlahnya 9. Yaitu, jawabannya adalah A. Sampai jumpa di soal selanjutnya.